Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Satu-satunya sistem politik di mana instansi operasional itu memegang kekuasaan pemerintah, ambil contohnya militer memegang kekuasaan tah, maka satu-satunya sistem politik yang bisa berlaku untuk itu adalah sistem unta militer. Seperti Myanmar. Tetapi di negara lain, maka instansi operasional seperti militer selalu berada di bawah supremasi sipil. Supremasi sipil di dalam sistem politik demokrasi berada di bawah pemerintahan yang dipilih oleh rakyat lewat pemilu yang konstitusional. Supremasi sipil di dalam sistem otoriter komunis itu berada di bawah kekuasaan Komite Partai Komunis dengan penunjukan komisaris militer untuk kekuasaan organ militer tersebut. Jadi memang kita harus merasa nyaman bahwa urusan pengelolaan, tata kelola pemerintahan ini itu hakikatnya politik. Kalau memang sekarang kita masih merasa ada yang mengganjal dari politik, kita perlu mencari di mana ganjilan-ganjilan dan di mana yang perlu diperbaiki, di mana yang belum sempurna. Tetapi jangan kita mencari tikus dengan membakar lumbung padinya itu. Ibu rayang, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius, diaduk kayaknya ya. Serius, diaduk kayaknya ya. Perluar berikan gimana ya? Ini kemajuan bangsa Indonesia. Pisu kebangkitan layu ini dihentikan. . Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax